Intro Hubungan Asmara, Luna Maya dan Lexing Bucer selalu menarik untuk diulik. Intro Bahkan gerak-gerik mereka pun seakan tak pernah lepas dari sorotan. Intro Kisah percintaan Luna dan Lexing memang unik dari mulai perbedaan usia, perkenalan mereka yang sudah cukup lama, serta keserasian wajah dan penampilan mereka. Intro Dan terutama perlakuan Maxim terhadap Luna yang selalu menjadi sorotan. Intro Image Maxim sudah terbentuk sebagai laki-laki yang romantis, pucin, bahkan hingga sikat gentleman. Intro Tidak sedikit yang melihatnya merasa ikut gemas, bahkan hingga terbawa perasaan alias bapak. Intro Meski secara usia Maxim lebih muda, tapi kedewasaannya saat bersama Luna sangat terlihat. Intro Bukan hanya itu saja, dalam berbagai kesempatan, saat ke suatu acara bersama-sama, Maxim selalu menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Intro Secara karir, Luna dan Maxim bisa seiring sejalan, apalagi basic mereka sama-sama sebagai seorang model. Intro Belum banyak yang tahu jika Maxim ternyata memiliki bakat di bidang musik. Intro Maxim diketahui bisa memainkan beberapa alat musik, diantaranya gitar dan piano. Bukan hanya itu saja, ternyata Maxim memiliki suara yang cukup khas, yaitu dengan lagingannya. Intro Maxim memiliki grup band bernama No Persona. Intro Luna pun tak segan untuk hadir, dan memberikan dukungan kepada Maxim saat manggung bersama grup bandnya. Intro Seperti baru-baru ini, Maxim manggung di salah satu kafe, dan ternyata Luna pun ikut hadir. Ada momen Luna tertidur di kursi kafe, diduga sebelum Maxim tampil di atas panggung. Intro Dan tercidup pula di saat Maxim tampil, Luna pun bangun untuk menonton kepiawayan sang kekasih. Intro Sontak saja hal itu memunculkan pujian dari netizen. Intro Netizen kagum dengan sikap Luna yang setia menunggu Maxim, walau diduga Luna kecapean karena kesibukannya yang padat. Intro Terima kasih telah menonton! Intro Terima kasih telah menonton!